Hai teman-teman, jumpa lagi di channel aku tasuri ya Oke, kali ini aku sebelumnya ingin menyampaikan bahwa keadaan aku saat ini nih sedang sakit batuk gitu ya teman-teman Lagi demam sebenarnya ya Tapi, waktu melihat di berita kok banyak tentang acara Halloween ya Tragedi, ada yang meninggal banyak itu yang di Itaewon, Korea ya Entah kenapa aku tidak tertarik untuk membacakan kira-kira keadaan di sana sebenarnya itu kayak gimana sih gitu ya Ini iseng aja sih ya teman-teman Misalkan nanti ada yang benar, ya berarti memang ya ini dari semesta ya Oke, itu kejadiannya kayak gimana sih sebenarnya Tuhan Karena aku curiganya kayak ada yang Sengaja manggil, aduh aku merinding deh Kalau kayak di Indonesia biasanya di Bude Kitak gitu kan Kalau misalnya mau ada acara gitu kan ada kayak upacara dulu, seremoni Kayak apa sih, butuh sesajen Terus kayak apa, tumbal segala macem Tumbal tuh maksudnya bukan Apa ya, kayak menarik Tapi ini aku curiganya itu dia kayak Ada yang pakai magic gitu sih Kayak menarik Gak tau ya, aku harus sampaikan Kayaknya pakai Kekuatan Dari jin atau gimana gitu ya Bantuan makhluk halus Supaya banyak yang ikut gitu ya Jadi ya ditumpangi sama jin-jin yang jahat juga gitu sih Itu Kalau cerita manusia ya hanya perantara aja Tapi Kalau melihat dari sisinya Tuhan Ya emang Udah takdir, udah waktunya Tapi Bagaimanapun kan Seharusnya manusia ini bisa Apa ya Kita punya akal, punya hati, nurani Sebaiknya Sebaik-baik manusia Bisa menggunakan akal dan hati nuraninya Dengan baik gitu kan Sebisa mungkin Ya kita harus waspada gitu ya teman-teman Tapi kalau memang Ini sudah takdir Tuhan ya Kita tidak bisa melawan gitu ya Tapi Untuk kita yang Berada di jauh dan Tidak terkena musibah Ya sama-sama kita ucapkan Berbela sungkawase Dalam-dalamnya gitu ya Untuk para korban Dan juga Ini pelajaran Buat kita juga sih Kita Bercermin dari Kejadian ini Supaya kita tidak Sembrono gitu ya Jadi Dirasakan dulu gitu Teman-teman ya Dirasakan dulu Kira-kira Nanti efeknya Kayak gimana sih Gitu ya Kalau Sebisa mungkin Sesuatu yang buruk Dicegah Kenapa tidak Gitu ya Tapi memang ini Sudah takdirnya Tuhan Mungkin seperti itu Gitu ya Oke Jadi Apalagi yang mau disampaikan Semesta Jadi aku tadi cuman Itu sih Kayak Dia tuh Orientasinya ke Keuangan Jadi komersil gitu ya Dia Mengundang banyak orang Jadi Membabi buta Dipengaruhi Energi-energi negatif Kayak gitu Kalau misalkan di Daerah Di Indonesia Terutama Di Jawa ya Karena aku Tinggalnya di Jawa Biasanya aku melihat Kayak Contohnya aja Apa ya Kalau orang punya Hajat atau punya Gaw itu Biasanya pakai Kayak sesajen Terus Manggil-manggil Apa sih Ganyang Segala macem Ya model-model Kayak gitulah Ya minta tolong Bantuan apa Bolo-bolo Kawan-kawannya Gitu ya Teman-teman Supaya Ibaratnya gini Di AW Apa ya Tangannya itu Melambai Memanggil orang Supaya ikut Gitu loh Supaya ngumpul Banyak orang itu Ke acara itu Gitu Orientasinya apa ya Lagi-lagi Masalah uang Ya kan Masalah materi Gitu loh Oke Dan ini Banyak yang Kayak Mereka lupa Gitu ya Teman-teman Teman-teman Yang datang Ke pesta itu Itu lupa Ya namanya Udah Memang udah Waktunya kali ya Udah waktunya meninggal Jadi Memang tertutup Ya Ngaudzubillah Ingal Jangan sampai terjadi Di kita Atau keluarga kita Gitu ya Ya inilah Keadaan yang Aku rasakan Sepertinya Gitu ya Teman-teman Jadi kayak Mereka itu Tertutup Akalnya Gak tahu Mereka pakai Alkohol juga Atau tidak Gitu ya Kita gak tahu Apalagi kalau di luar negeri kan Alkohol udah biasa Gitu ya Ya itu yang harus dihindari Teman-teman Makanya ini kenapa Kita tuh Ya harus Apa sih Kayak Berteman Dengan Orang-orang yang baik Orang yang Intinya gini loh Yang tahu gitu loh Salah Atau benar Ya Kalian tuh Harus menjaga diri Kalian sendiri Gitu Ya kan Selalu berhati-hati Selalu berdoa Itulah pentingnya Menjaga Ini juga sih Perkumpulan Atau lingkungan Itu penting Pertemanan Kayak gitu Supaya Gak jadi korban Contoh yang lain Ya kayak Kejadian yang dikanjuruhan Kemarin itu juga sih Ya teman-teman Itu Sangat Menyedihkan ya Kita turut Perhatikan juga Mengucapkan Belasungka juga Buat Para korban Dan Keluarga yang ditinggalkan Semoga Tabah ya Dan semoga Dapat penghiburan Yang lain Gitu ya Ya Memang Itu yang terbaik Ya sudah Diikhlaskan saja Oke Yang lain lagi semesta Kok kayaknya Gak ada lagi Gak tau ya Akuita tadi Pas tiduran ya Teman-teman Abis minum obat Nah ya kan The world Ya ini Ini Termasuk Suatu yang besar ya Adalah tragedi dunia Gitu ya Teman-teman disini Maaf akuita harus sensor Karena Ya itulah Gambarnya Agak sedikit vulgar ya Oke Dunia Ya materi Masih berhubungan dengan materi Dan ini adalah Merupakan Kabar yang mengembarkan Bagi dunia Karena apa Memperingati Halloween Halloween kan Seluruh dunia Gitu ya Meskipun gak semua Negara Merayakan Tapi Siapa sih yang gak tau Perayaan ini Gitu kan Ya Jadi Wajib dijadikan pelajaran Bagi kita semua Di seluruh dunia Ya Buat teman-teman yang Punya teman di luar negeri Mungkin bisa disampaikan Pesannya dari akuita Gitu ya Yuk kita sama-sama E-link Lengwas podo ya Teman-teman E-link E-link itu Ingat Dan sadar Oke Jangan Memburu dunia aja Gitu loh Keselamatan diri kita itu Lebih penting Dan lebih berharga Daripada Kesenangan sesaat Oke Apa lagi Semesta Apa yang ingin disampaikan Kira-kira penyebabnya Apa sih Kok Ya salah satunya Tadi aku itu sudah Sampaikan ya Pertama karena Energi negatif ya Itu udah jelas banget Terus Kira-kira Apa lagi Ada yang mau jatuh Ya infinite abundance Ya ini adalah dukungan Maksudnya Yang disampaikan akuita tadi itu Memang betul seperti itu Gitu ya Abundance juga Bisa berarti Sesuatu yang berkelimpahan Atau berlebihan Nah Jadi ini termasuk Ya salah satunya juga ini ya Apa ya teman-teman Kayak Nafsu duniawi Gitu ya Angkara murka Ya sesuatu yang Itu sifat-sifatnya sentan Nah ya Intinya Gak pernah puas gitu loh Iya kan Jangan sampai kita Jadi orang yang seperti Giat teman-teman Oke Jadi harus waspada Lewat Teman Lewat makanan Terus Lewat diri kita sendiri juga Pikiran-pikiran dari Kita sendiri Gitu Itu yang mempengaruhi juga Kemudian Penuh sesaknya manusia Nah ini juga Bisa sih Menjadi faktor Kejadian tersebut Ya Gitu teman-teman OMG Ya Tuhan Ini Bener-bener kayak Apa ya Campuk ya Buat kita ya Teman-teman semuanya Dan Untuk event Organisernya juga Pasti Ya terpukul Banget gitu Kasian kan Keluarga kita Yang menunggu di rumah Kasian Mereka-mereka yang Menunggu Janji-janji kalian Mungkin kalian pernah Janjikan mereka Apa atau apa Membanggakan kalian Mereka menunggu kalian Kembali Tetapi ternyata Malah Tidak kembali Gitu ya kan Oke lah Baiklah Baiklah teman-teman Sampai sini dulu ya Sekilas aja Aku kita Menerawangnya Karena Ya mohon maaf Aku kita harus istirahat Teman-teman Jadi Jumpa lagi Di video berikutnya ya Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Semoga kita Dilindungi oleh Tuhan Dari Marah bahaya Apapun Ya Love you all Bye Tuhan memberkati ya